Ingin menambah ilmu dan muasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanspage terbaru Buya Yahya Official Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya Dengan ibu siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Jawa Timur Baik ibu bisa langsung bertanya kepada Buya Terima kasih Assalamualaikum Buya Ijin bertanya, mohon maaf dari materi yang tadi disampaikan Mohon maaf kalau saya salah dengar Tadi dikatakan bahwa kuburan itu boleh dipasang paping di pinggirnya itu Sementara paping itu kan terbuat dari semen Mohon penjelasannya Terus kalau misalnya di pinggirnya itu Dipasang cor-coran itu bagaimana? Terus yang ketiga Kalau misalnya di kuburan itu Hanya di atasnya itu dipasang batu nisan Yang bentuk persegi kecil itu Buya yang ada namanya Itu tujuannya agar kita keluarganya tidak sampai bingung mencari Karena kadang-kadang kalau batu nisan yang dari batu itu Tulisannya kadang-kadang hilang Itu seperti apa? Mohon penjelasannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afing seperti hanya batu alam dan sebagainya Itu ditata begitu akar rapi Tidak ada masalah Karena bukan seperti menyemen Kalau menyemen itu nanti akan mengganggu orang lain Kalau ingin Ingin membongkarnya Karena mungkin mau diisi kuburan oleh mayat yang lainnya Atau mengganggu kiri kanannya Kalau buffing tinggal digeser saja Tinggal dicaput begitu Jadi gitu Kemudian yang kedua yang Anda tanyakan Ya itu yang disebutkan tadi makroh itu ya itu Tetsis itu Jadi menyemen di kiri kanannya itu ya itu Yang dimaksud makroh di situ Hendaknya dihindari kalau bisa Jika tidak ada hajat misalnya Tidak khawatir akan adanya banjir dan sebagainya Maka hendaknya jangan seperti itu Tapi makroh Nah memang disana mengatakan haram Tapi kita ikut ulama kita mengatakan makroh sudah Kalau mengatakan haram silahkan Tapi jindari cacimaki dan Allah- Allah Ada pun yang ketiga tadi apa Batu nisan huyit Batu nisan yang berkenankan untuk memberikan tanda Bahkan sudah atau belum kami sebutkan Beri nama untuk diketahui adalah Anda bukan sesuatu yang haram Untuk memberi tanda Boleh diberi tanda ini adalah Apakah tandanya adalah dengan kayu Atau di batu yang ditulisi apa itu Itu adalah memberi tanda tidak ada masalah Bukan sesuatu yang diharamkan Seperti itu Dan itu sudah kita bahas pada pertanyaan yang lalu Kalau tidak salah ya Kalau masalah beri nama juga sebut yang pertemuan yang lalu Batu nisan atau tanda Tanda boleh batu batu nisan Yang ditancapkan disitu apa-apa Sebagai tanda Boleh insyaAllah Bukan sesuatu yang diharamkan Wallahu a'lam Bersua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.